Intro Pemerintah Distrik Kuala Kencana, Kabupaten Mimika bekerjasama dengan Dinas Dukcapil Mimika meloncing layanan administrasi kependudukan distrik terpadu di Aula Kantor Distrik Kuala Kencana pada 3 Juni 2022 yang dibuka langsung Wakil Bupati Mimika, Johannes Retop. Bertempat di Kantor Distrik Kuala Kencana dengan terposan bersama Distrik Kuala Kencana dan Dukcapil Mimika, loket pelayanan kartu keluarga, perekaman EKTP, pencetakan EKTP, kartu identitas anak, akte kelahiran, surat pindah masuk, dan surat pindah keluar saat ini bisa langsung dilayani di Kantor Distrik. Wakil Bupati Mimika, Johannes Retop, dalam launching tersebut langsung mengunjungi loket pelayanan kependudukan di Kantor Distrik Kuala Kencana didampingi Kepala Dinas Dukcapil Selamet Sutejo dan Kepala Distrik Septinus Timang dan mengapresiasi kolaborasi tersebut sebagai bentuk pelayanan prima bagi warga Distrik Kuala Kencana. Jadi, saya pikir, dan ini semua kenapa kita mau kita mau memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat. Distrik jalan, semua ya, Distrik sudah jalan semua. Tahun ini kita akan launching 25 tahun. Tahun ini, Distrik. Sama dengan, sama dengan PTS yang hanya membutuhkan tanah 20x20, begitu juga yang PLN yang membutuhkan tanah 20x20. Di kota ini sedikit sulit. Tapi begitu kan, karena saat ini, untuk listrik kita sudah, sudah tahun ini 25 kampung. Cita 4 kampung, Agi Mungga 6 kampung, Besis Depan Deni, Cipun Baju dan Baju. 25, kita harap. Sebenarnya targetnya harusnya 133 kampung menyalah. 19 kelurahan menyalah akhir tahun ini. Tapi karena persoalan-persoalan kecil, karena ada pembatian tugas antara Kementerian SDM dengan TNM.